Hai assalamualaikum teman kiran Halo guys hari ini aku mau jalan-jalan ke Ancol kita mau main ke tempat seward nih sama kakak kiranya dan adik Hafiz ikutin terus ya videonya jangan lupa jangan lupa di subscribe nah ini kita udah masuk ya kedalamnya Oke for your information jadi kalau masuk ini per orangnya Rp30.000 untuk kendaraan motornya harganya Rp20.000 ya parkirnya Oke Kak kita udah mau nyampe nih Kak Iya senang nggak oke lanjut Wow kita udah sampai di Duvan nih kayaknya aku mau ke Duvan Oh kamu mau ke Duvan nanti ya yuk lanjut nah ini kita lewat Atlantis nih Kakak tempat renang loh aku mau dong Oh kakak mau next kita ke sini ya nah ini pinggir pantainya nih teman-teman nanti kita habis dari seward ke sini ya mampir Oke Oke kita sudah sampai di parkiran nih Nah ini suasana di depan sewardnya nih teman-teman bagus-bagus loh yuk ayo Ayo kita kesini bareng-bareng ini bagus banget teman-teman tuh ada hiu nah disana juga ada birdlandnya loh nanti kita kesana ya Hai guys kita mau masuk dulu nih ini dia siwatnya bagus kan Iya dong bagus ayo ayo kita masuk ayo ayo ini udah masuk teman-teman ayo ayo kita lihat-lihat yuk ayo Wow ikannya bagus banget banyak banget Iya ya Kakak Wow Hafiz kayaknya takjub banget nih karena ini kali pertama dia kesini kalau Kakak Kakak udah pernah nyapis sama papa ya Iya lihat ikan gede-gede ini akunya dilihat ikan-ikan cantik sekali Oke lihat video kita aja ya Nah ini di kolamnya ada hiu kecil itu namanya apa baby shark baby shark dulu oke kita mau masuk ke terowongan aquariumnya nih teman-teman yuk ikutin kita terus ini dia kita udah masuk di terowongan aquarium ya ya kita lihat ya teman-teman ada apa aja sih ikan-ikan di dalam aquariumnya kakak tau nggak ini apa kakak tau ini namanya ikan pari Wow bagus-bagus banget ya ya ini aku lihat ya ini aku lihatnya seru amat iya Hafiz lucu banget yuk kita masuk lagi kesana ayo iya wah mai ikan pari nya gede sekali waww besar banget ya kakak di atas ya bye 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 ikan pari Wow coba lihat deh di atas ikan apa ini lihat deh gede banget kakak ini serem pasti ikannya bisa jatuh mana bisa jatuh banyak banget ya iya Halo ikan-ikan di sana Hafiz lagi ngeliat ini sama kakak kiranya jangan dimakan ya hehehe aduh kita belum keluar-keluar dari terowongan nih jalannya lama banget Wow ada ikan pari lagi lewat besar sekali Masya Allah Baba ikan pari aku keluar dulu ya dari terowongan aquariumnya sama kakak ada yang tahu nggak sih ini ikan apa kok ikannya diam aja sih yang tahu boleh komen ya guys nah ini ada kakak kakak yang lagi kasih makan ikannya nih di akwarium besarnya Wow keren banget ya ini kita lanjut lihat pertunjukan kasih makan ikan piranha Wow serem banget ya hewan pemakan daging ini yuk kita lihat lagi guys di sekitar yang sangat peka jadi kita akan ditemukan di perkara yang sama lainnya dengan masalah ini juga bisa memakan kandibel bisa makan satu sama lain jadi kalau ada teman yang di omak atau terluka, dia bisa melihat satu-satunya. Dan ikan-tekannya ini kenal bahwa ikan-tekannya bahwa ikan-tekannya bisa makan manusia, itu betul. Tapi dalam kondisi tertentu, ikan-tekannya berbakan-bakan dari ikan manusia. Kalau manusia ini sudah menjadi maya, nah jadi kalau di dalam kondisi sehat, masuk ke dalam kondisi ikan-tekannya ini, dia tidak akan menyerap atau tidak akan dimakan. Kecuali si pakelannya, ketemu manusia yang sudah menjadi maya. Karena yang ini adalah dikasih potongan bapak atau dikasih kepencang. Kita lihat uang-uangnya, pasirnya semuanya sudah habis-habis-habis. Tapi mungkin sudah dikasih, dikasih panas, berarti kandilannya ini mau habis-habis-habis kembang. Oke guys, kita udah selesai nih, kita mau lanjut ke pantai. Mau main pasir sama air. Oke, see you on the next video, bye-bye. Panas ya, jangan deket kena ubinnya. Terima kasih yang udah nonton video Kirania. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share ke teman kalian. Bye-bye, see you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax